Kecelakaan tunggal di Jalan Iskandar, Kelurahan Madurjo, Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, menewaskan perada Jody Indra, anggota Yonif Rider 631 Antang, Pangkalan Bun, pada minggu pagi. Kecelakaan berawal saat korban pulang dari pengamanan hari bebas kendaraan di Pangkalan Bun. Diduga tidak bisa mengendalikan laju sepeda motornya, korban menabrak pohon sawit. Di pinggir jalan dan langsung tidak sadarkan diri. Walaupun sempat dilarikan ke rumah sakit, namun karena parahnya luka di bagian kepala, korban meninggal dunia dalam perjalanan. Atas permintaan keluarga, jenazah almarhum perada Jody Indra dipulangkan ke kampung halamannya di desa Tanjung Tengang, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Pelepasan jenazah perada Jody Indra dilakukan secara militer yang dipimpin Komandan Kodim, 1014 Pangkalan Bun, Letnan Kolonel Yoga Permana. Kita perhatikan rekan kita, mahu perada Jody Indra mengalami lakta tunggal tadi pagi. Dan kesangkutan selesai mengikuti kegiatan Tadri Day. Akan kembali ke kompinya di sini, kompinya Yoni 631. Ya, terjadi kesehatan. Mungkin, kemungkinan dia berkendara, tidak bisa mengendalikan motornya sehingga terjadi kewacaraan tunggal. Ini akan diantar jenazah ke orang tuanya di Kalimantan Barat. Minimnya peserta upacara saat pelepasan jenazah almarhum, karena sebagian besar prajurit sedang melaksanakan tugas pengamanan aset negara di Papua. Dari Pangkalan Bun, Ririn Binti dan Rudy Bintoro melaporkan.